Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya TNT bawa nasi kumpul dari rumah T Dan rencananya mau mencari Ya begitulah apapun itu Untuk bisa dimakan Oke guys ya Jangan lupa di support juga Like, comment, and subscribe Dan jangan lupa di share juga Oke lah ya guys ya Kita langsung aja ke intinya Kita langsung capcus Berjalan, jalan, berjalan, jalan Di kebun, kebun orang lain Ancai Ini teh masih kene siang Tuh Jam 2 Ini teh ya sahabat Tuh jalannya Seberaut begini Oh banyak banget burung sahabat Sekarang saya teh ada di pesawahan Aduh Balak begini ya Aku teh mencari tumbuhan Yang mungkin Bisa diolah Dan dimasak Nah jadi ya Dikumargikan di pesawahan Tidak ada tanda-tanda Bahan yang bisa dimasak Jadi Aku akan masuk ke Dairah perhutani Perhutanan Tapi aku teh harus hati-hati ya Soalnya Ini teh Hutan yang Belum pernah aku jamah Sebelumnya Jadi Harus baca doa dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Nah sahabat kita mulai Memasuki hutan Dan apa yang akan Aku dapatkan Kira-kira ya Hari ini Kesasubkah hutan Kema Wah Ting Ting Nah Tuh Aku teh Saya menemukan Sesuatu Tanda-tanda gitu Oke lah Pokok nama Sahabat Kita lurus aja Kesini Kalau kesana Buntu Oke lah Kita ke atas Dan ternyata Disini teh Banyak pohon Itu Pohon apa teh Nanas Nah Suga Nanas Aku teh Dapat ide Daripada aku mencari sesuatu lagi Yang belum tentu Aku dapat Disini teh kan banyak nanas ya Walaupun masih muda Nah Aku maaf Aku teh sekalian Eksperimen Itu nanas muda Aku arak ditumis Buat Rencang nasi Oke tuh Oke lah Jadi Tanpa basa-basi Aku arak dia lah Nah Ayah Nah Sok lah Masalah rasa mah Gimana Gimana ntar aja Satu Sini teh ya Nah Ini ke masih ayah ya Ini Tah Dua Udahlah Dua aja lah Dua Dua lah Gak bakalan banyak Sekarang Aku tinggal Mencari lokasi Yang Rausen Untuk masak Duh Tapi gini Jalannya Rungkad Rungkad Ges Pokoknya Wah Ada kebun penuh Segeringin di depan Tunggak Ges Waduh Kepun penuh Sahabat Aduh Maha Tuh Kepun penuh Sahabat Wah Rausen Pisang Tuh Di bawah Oge Ada 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 sungai Tuh Kelihatan gak Tuh Lihat Ada Sungai Tunggak 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 selamat menikmati 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 oke selamat menikmati 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 tapi aku mah agak apa-apa itu-itu pengalaman dan eksperimen juga pada sahabat harus minum dulu dikumadikan lada ya langsung makan disinilah mumpung masih kene panas tuh masih kene kebul okees ah ayo 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 iya selamat menikmati langsung keras guys aku lupakan nasi biar tidak terlalu panas kita tumpahin kesini guys jadi kan tidak terlalu panas alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillah ya Allah perutku sudah kenyang jadi sensasinya itu ada pedas ada manis ada asam dan ada asin bercampur dan keriuk-keriuk juga di lidah di kemergikan ini teh nanasnya masih muda oke lah sahabat ya di kemergikan durasi kepanjangan dan mungkin videonya juga tidak sangat bermanfaat sekali bagi kalian ya jadi mas saya teh cuman menjalankan konten saja dan sekalian eksperimen juga apakah tumbuhan hewan atau apapun itu yang mungkin bagi kalian emang itu bisa digituin digituin nah aku dilaksanakan ini kan biasanya kalau misalkan nanas muda mah dirujak ya kan atau dibikin soei nah aku-aku sekarang ditumis ternyata ya sah-sah saja asalkan kalian teh mau untuk memakannya karena rasanya teh aneh guys hehehe oke lah ya salat mungkin video dari saya cukup sampai sekian dan terima kasih saya pribadi mohon minta maaf kalau misalkan banyak sekali konten dari saya teh yang kurang nyaman untuk dilihat ya untuk ditonton karena tidak ada ilmunya sama sekali tidak ada edukasinya sama sekali ya ini mah hanya sekedar saya teh hobi konten aja ya mungkin cukup sekian dan terima kasih wabillahi topi kuali hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah sahabat nah nyaman hmm 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 Terima kasih.